Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada Selasa. Tersangka DN dibawa untuk memberi gambaran saat pembunuhan berlangsung. Adapun polisi masih mencari golok yang digunakan tersangka pelaku untuk menghabisi korban. Sejumlah petugas kepolisian dari berbagai kesatuan diturunkan ke lokasi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Selasa pagi. Terlihat anggota Resnob, Inafis, Dalmas, dan Brimob membawa alat detektor untuk mencari barang bukti golok yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Salah satu tersangka DN dibawa petugas untuk memberi gambaran kejadian pembunuhan. Petugas juga melakukan penyisiran secara manual untuk mencari barang bukti lainnya. Hingga saat ini olah TKP masih berlangsung, sementara itu warga memenuhi lokasi untuk menyaksikan aktivitas petugas. Polisi bersenjata juga terlihat berada di lokasi. Sementara itu warga memenuhi lokasi sekitar tempat kejadian pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Warga mengaku penasaran dengan kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amelia yang terjadi pada Agustus 2021. Warga berharap kasus ini diusut tuntas termasuk motif dan para tersangka yang ditangkap baru-baru ini dihukum berat. Dari awal kasus ini? Iya, ikutin dari awal. Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran. Harapan itu sepertinya positif oleh TKP ini? Ya, semoga para tersangkanya bisa diadili seadil-adilnya dan bisa dihukum seberat-berat. Alasannya pengen tahu kenapa dia bisa menggunung. Siapa? Wak, gunung sama amel. Kebetulan kita tetangga gitu. Oh, tetangga. Jadi sengaja datang.